Intro Polda Bali siap melakukan pengamanan pada event internasional yaitu IMF World Bank Annual Meeting yang akan digelar pada Oktober 2018 mendatang. Dalam hal ini Polda Bali juga telah siap menurunkan para polisi wanita bermotor yang akan turut mengawal sekitar 2.500 orang para delegasi IMF yang hadir dari 189 negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah para polisi wanita muda berseragam orange tengah dipersiapkan dengan berlatih menggunakan motor gede Harley Davidson. Motor berkapasitas 1.200 cc tersebut sebagai bagian dari pelatihan para polwan di Telantas, Polda Bali yang akan menjadi tim pengawal delegasi di acara IMF World Bank Annual Meeting 2018. Secara rasio, perbandingan tubuh para polisi wanita dengan motor tersebut cukup jauh. Motor gede atau biasa disingkat MOGE ini berukuran hampir 3 kali lipat dari badan polwan tersebut. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi mereka untuk berlatih agar memiliki penguasaan sempurna terhadap motor gede yang akan mereka kendarai. Beberapa teknik dasar yang harus mereka latih dan kuasai adalah teknik slalom, mendongkrak motor, hingga melakukan putar balik mendadak. Semuanya berkaitan untuk mengatasi situasi-situasi darurat saat melakukan tugas pengawalan. Dari bulan Juni, dari pertamanya latih teknik dasar, dari sirkel, yutan, dari yutan diam, yutan jalan, terus slalom, metode yang ada di jalan untuk memecah arus. Karena mereka nanti jadi pengawal, jadi harus bisa memecah arus. Dari Bali, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!